Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi, ku nyanyi. Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana. Ku nyanyi, Hosana. Tuhan, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ujilah aku, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi, Hosana. Ku nyanyi, Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan. Ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Ku agungkan, kau by lasu. Dan ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Ku selalu dekat padamu Tuhan. Ku agungkan, ku agungkanya. Ku agungkan, ku agungkanya. Ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Aku muliakan dan kuagumkan Kau layak di sembah Ku nyanyi Hosana Ku nyanyi Hosana Bagi rajaku yang duduk di Tata Aku muliakan dan kuagumkan Kau layak di sembah Kau layak di sembah Kau layak di sembah Haleluya Kau layak di sembah Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Haleluya, haleluya, haleluya Oh Rabaya, 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 Rabaya Mari buka kedua tanganmu di depan Tuhan Angkat suaramu jangan diam Sembah Tuhan Katakan haleluya, haleluya Oh Rabaya, Rabaya, Rabaya Janganuges Tuhan Dan ku kuih Kau layak di sembah Kau layak di sembah Untuk selamatnya Ya Tuhan Yesus Lalu hidup kami di Tuhan, biar penyembahan kepadamu terus naik. Kau tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu. Ya Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah. Bukan karena kekuatanku, ku tahu hidupku. Kau tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaanku. Ya Yesus, ku tahu hidupku. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Ya Tuhan, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hatimu. Dan kiranya hidup kami ini berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang berfirman lebih lanjut lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tinggal diam di hadiratmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Di rumah-rumah, di jamah Tuhan. Apapun keadaanmu tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Saya mengajar kita untuk belajar. Tiap-tiap hari seorang penyembah itu berjalan dengan Tuhan. Walk with God. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang saya mengajak kita belajar. Bagaimana berjalan dengan Tuhan. Tapi tokoh yang kali ini saya bagikan dalam beberapa part. Tokoh ini sangat menginspirasi bagaimana hidup menjadi penyembah pemasmur. Yaitu Raja Daud. Daud adalah seorang pemasmur yang sangat-sangat kita kenal. Karena di Alkitab banyak sekali masmur-masmur yang ditulis oleh Daud. Dan apa yang Tuhan katakan tentang Daud. Saya mau ajak kita baca di kisah para rasul fasal yang ke-13 ayat 22. Kisah para rasul fasal yang ke-13 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi Raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Perhatikan tentang Daud Allah yang telah menyatakan. Sama-sama. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Allah sendiri yang menyatakan. Jadi Tuhan yang berfirman tentang seseorang. Ini jarang di Alkitab. Jarang. Perkataan bahwa Tuhan itu berkenan kepada seseorang itu sedikit sekali. Salah satunya kepada Daud. Tuhan berkata, Orang yang berkenan di hatiku. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, A man before my own heart. Orang yang ada di hatiku kata Tuhan. Seorang yang berkenan. Dan yang melakukan segala kehendakku. Itu Daud. Sudara, Kenapa Daud itu bisa mendapatkan predikat yang spesial ini. Dari Tuhan sendiri. Bukan orang yang lain. Bukan orang lain yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Ini orang berkenan di hatiku. Karena Daud itu pertama. Daud itu cinta Tuhan. Daud itu cinta Tuhan. Tuhan gak bisa diragukan. Tuhan gak bisa diragukan. Karena dia cinta Tuhan. Tuhan sering diekspresikannya dengan nyanyian-nyanyiannya. Kerinduannya kepada Tuhan diungkapkan. Sudara itu Daud. Sudara itu Daud. Daud itu selalu mau menyenangkan Tuhan. Lewat nyanyiannya, masmurnya. Disitulah dia ungkapkan kasihnya kepada Tuhan. Sudara dikasih Tuhan. Worship sendiri adalah arti kata worship. Itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Orang-orang yang punya hubungan ini dengan Tuhan. Yang bisa menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Saya seringkali berkata. Without love there is no worship. Tanpa kasih gak ada penyembahan. Yang ada cuma nyanyian. Ya performance yang bagus. Ya kata-kata yang bagus. Musik yang bagus. Tapi penyembahan itu adalah kasih yang dicurahkan kepada Tuhan. Daud menjadi teladan. Dia disebut berkenan karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Suka memuji menyembah dia. Maka sudah dan saya. Kita itu juga menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua kenapa Daud? Tadi dikatakan dan melakukan kehendakku. Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya dia. Apa yang Tuhan suka dari Daud? Apa yang diperbuat Daud yang spesifik? Yang cuma ada waktu zamannya dia itu. Daud itu membangun yang namanya pondok Daud. Pondok Daud itu dimana ada doa pujian penyembahan siang dan malam terus menerus. Itu menyenangkan hati Tuhan. Daud juga membangun. Dia mempersiapkan pembangunan sebuah baik Allah. Bangunan termegah di muka bumi pada zaman itu. Daud itu karena cintanya sama Tuhan. Pokoknya dia mau bangun rumah untuk Tuhan. Dia membangun rumah untuk Tuhan. Dia sediakan, dia kumpulkan dari semua harta benda yang bisa disiapkan. Begitu melimpahnya kekayaan disiapkan oleh Daud untuk rumah Tuhan. Daud itu gak setengah-setengah kalau buat Tuhan. Untuk buat rumah Tuhan itu dia sungguh-sungguh. Walaupun bukan Daud yang membangunnya. Yaitu anaknya Salomo yang kemudian membangunnya. Tapi Daud yang menyiapkan. Bahkan dikatakan di Alkitab. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo rancangan baik Allah. Daud lu yang siapkan blueprintnya. Rancangannya dan segala harta benda yang disiapkan Daud. Untuk pembangunan baik Allah itu. Jadi Tuhan tuh lihat. Ini orang yang kalau sama Tuhan itu serius sungguh-sungguh. Dia beri yang terbaik. Bagaimana kita? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman seperti Daud? Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, lakukan. Saya berdoa Tuhan biar Tuhan itu berkenan. Karena saya mau lakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Kadang-kadang saudara yang namanya membangun rumah untuk Tuhan itu gak mudah. Juga tidak murah. Tapi apa kita mau sungguh-sungguh. Saya percaya kita membangun untuk kemuliaan Tuhan. Dan apalagi ketika membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan. Daud itu punya hati yang tulus. Tulus. Saya selalu berapa kali saya mengatakan bahwa Daud itu salah satu tokoh di Alkitab. Yang dosanya juga diungkapkan secara gamblang. Gak ada yang lain. Sedikit. Tapi Daud mungkin orang berkata ini orang benar kok Tuhan bisa berkenan ya. Ini bayangin dia dosa perzinahan istri orangnya. Abis itu suaminya sengaja ditaruh paling depan. Supaya mati. Benar mati. Rekayasa. Orang gak ada yang tahu rekayasa pembunuhan yang dibuat oleh Daud. Tapi Tuhan tahu. Ditegur oleh enam binatan. Empat mata, mana ada binatan tegur. Kalau waktu itu Daud mau menutup kasus gak ada yang tahu. Dibunuh aja Nabi ini. Selesai gak ada yang tahu. Berita gak akan keluar. Apa yang membuat Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Daud itu hatinya tulus sama Tuhan. Dia waktu Nabi Natan tegur. Dia bukan marah. Dia bertobat. Dia bertobat. Dia minta ampun. Dia langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkabung. Dia mengakui dosanya, kesalahannya. Itu orang yang tulus. Makanya Tuhan berkenan. Walaupun mungkin dia pernah buat kesalahan, buat kesalahan. Kalau hatinya tulus. Mau bertobat. Tuhan itu pulihkan. Dan bahkan oleh Tuhan diangka tinggi. Mungkin ada diantara kita yang hidup. Ya saudara di rumah. Ya mungkin saudara ikut Tuhan. Tapi saudara hidup dengan rasa bersalah. Saudara mungkin menyimpan kesalahan yang lalu. Iblis terus intimidasi saudara. Apakah saya berkenan? Dengar. Tuhan itu melihat ketulusan hati. Asal kita mau bertobat. Hati kita tulus di hadapan Tuhan. Tuhan saya salah. Saya pernah salah. Tapi Tuhan saya bertobat. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya. Orang demikian. Tuhan akan pulihkan. Yang percaya katakan amin. Saya gak tau keadaan saudara di rumah-rumah. Biarlah hal-hal yang buruk itu berhenti pada diri saudara di masa lalu. Saudara ke depan. Menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ini. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan pemata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Nyanyikan dari awal. Katakan basuh aku di dalam darahmu Tuhan. Basuh aku di dalam darahmu. Anak kembang. Jamah bibir. Jamah bibir. Luruskan hatiku dengan rohku. Ya Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikanku hamba. Berkenan. Berkenan. Kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan bermata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Saya mengajak kita semua mengambil satu komitmen. Seorang ada di rumah-rumah juga buka hati. Dan berkata Tuhan. Jadikan hidup saya ini berkenan kepada Tuhan. Kami rindu belajar dari Daud. Berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan menemukan hidup kami ini boleh berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan hari ini kami berkomitmen. Kami mau mengasihimu lebih dari hari-hari yang lain. Kami mau melakukan yang terbaik. Untuk Tuhan. Apa yang bisa kami buat. Dan juga Tuhan. Berikan kepada kami hati yang tulus. Supaya kami selalu Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak membiarkan. Kami jatuh dalam hal-hal yang buruk. Tapi kami mau Tuhan. Menyimpan kebenaran itu dalam diri kami. Dan kami mau hidup dalam ketulusan hati kami. Kami mau Tuhan hidup dalam pertobatan. Dan menjalani kehidupan yang benar di depan Tuhan. Seturut dengan firman. Dan biar itu menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada diantara saudara yang sedang bergumul. Ada permohonan doa yang merasa. Saya tidak mungkin. Saudara boleh angkat tanganmu di depan Tuhan. Minta sama Tuhan saat ini. Saudara mau menaikkan permohonan khusus. Taruh satu tangan lain di dada. Atau kalau saudara sakit secara fisik. Taruh tangan yang lain itu di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman percaya ada mujizat. Mujizat masih ada bagi saudara. Mujizat masih ada bagi ini. Tuhan kau berikan mujizat kesembuhan buat anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Oh Rapa Syakara Lapa 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 Lapa. Tidak ada yang mustahil. Kuasa kesembuhan mujizat mengalir atas tubuh jazman. Aku juga berdoa mereka mengalami masalah berat dalam finansial. Mengalami kesulitan. Yang sedang menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup memulihkan keadaan kamu. Terima kasih Tuhan pulihkan anak-anakmu. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih mereka berseru-seru kepada namamu. Mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Taruh tanganmu di dada katakan. Jadikanku hamba berkenan, berkenan kepadamu. Sekali lagi. Jadikanku hamba setia kepadamu. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Safi. Tagal sug 728. Tanggal 24 Juli anak saya sungsang. 26 Juli di USG. Perkiran ukuran besar 3,8 kg. Sedangkan anak ke satu lahir normal 3,1 kg. Saya domisili di Australia. Santam 29 Juli saya memutuskan ikut prosedur memutar janin. Walau khawatir takut Janin stres dan ternyata Janin balik ke posisi sungsang setelah dua kali coba. Tanggal 30 akhirnya saya berserah, saya yoga sambil rutin ikuti pujian penyembahan Youtube. Saya imani perintahkan bayi saya kepala turun. Sorenya saya sudah ketemu tim anestesi, tanggal 31 menunggu tanggal operasi lalu saat USG Janin kepala turun. Saya memutuskan induksi karena resiko anak saya cukup besar. Puji Tuhan induksi berjalan aman, lancar. Saya imani doa ya bes, kesakitan tidak menimpa aku. Yes, aku amin, induksi tidak sakit sama sekali. Dari situ bukaan berjalan lancar sampai masuk ruang bersalin dan lahir normal 3,4 kilogram. Haleluya, terima kasih pastor and tim memberkati and menguatkan. Haleluya. Terima kasih ya kesaksian Tess Woodford. Jadi sudah coba bayinya kepalanya turun dua kali, enggak juga. Tapi akhirnya lewat penyembahan. Puji Tuhan operasi bisa berjalan, kelahiran bisa jalan karena kepalanya turun. Luar biasa ya puji Tuhan. Saya percaya ada banyak kesaksian. Kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Jadikan ku hamba berkenan. Jadikan ku hamba berkenan kepadaku. Haleluya. Jadikan ku hamba berkenan kepadaku. Jadikan ku hamba berkenan kepadaku. Jadikan ku hamba berkenan kepadaku. Tuhan sama-sama katakan. Amin. Keep on believing and keep on worshiping. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadikan ku hamba berkenan kepadaku. Jadikan ku hamba berkenan kepadaku. Terima kasih.